Seorang pengendara motor ditemukan warga tergeletak di atas motornya di kecamatan Cihideng, kota Tasikmalaya. Awalnya warga mengira korban sudah meninggal karena tidak bergerak untuk waktu yang lama. Namun korban tiba-tiba terbangun saat petugas hendak memasukkan ke kantong jenazah. Pengendara motor yang belum diketahui identitasnya ditemukan warga tergeletak di atas motornya di sebuah gang kecamatan Cihideng, kota Tasikmalaya. Korban terlihat menyandarkan badannya ke bagian tembok. Korban tak kunjung terbangun meski warga berdatangan. Bahkan saat polisi dan tim Inafis tiba korban tidak bergerak sama sekali. Polisi dan warga awalnya mengira korban sudah meninggal dunia karena tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun warga dibuat kaget tiba-tiba korban tersadar dan bangun saat hendak dimasukkan ke kantong mayat. Dan pada saat pihak akan diangkat, korban akan diangkat, ternyata hidup. Kemungkinan ini pingsan. Korban diduga pingsan karena sakit akibat perjalanan jauh dari Bandung ke Tasikmalaya. Korban sempat mengalami kecelakaan. Polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan infus yang dibawa korban. Nah, berdasarkan informasi baru satu. Karena di sini ada temannya, pacarnya gitu kan. Katanya, kata pacarnya tuh habis pulang dari Bandung. Cuman di jalan dia sempat jatuh gitu, sempat jatuh kata pacarnya. Karena sempat ada WA-an dulu gitu, kata pacarnya tuh. Pas dilihat emang sih ada bekas infusan, kayaknya bekas nyuci tangannya gitu, nyuci ruka. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Eko Setia Budi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Selamat menikmati.